Bapak Ibu, senang sekali saya bisa ke Kota Semarang. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya ingin men-sharingkan pengalaman 25 tahun di dunia multi-level dan direct selling, karena saya memulai berbisnis direct selling dan multi-level sejak tahun 1988. Jadi waktu kuliah semester keempat, saya sudah mulai mencicipi. Saya kadang tidak ingat bahwa saya memulai karir di dunia direct selling ini sejak mahasiswa rupanya. Jadi hari ini mahasiswa Anda sudah berada di jalur yang tepat. Mungkin kurang lebih akan lebih hebat dari saya nanti, seharusnya. Oke, Bapak Ibu, saya hari ini ingin men-sharingkan gimana caranya atau saya simpulkan ada tujuh hal yang membuat Anda akan tetap berada di bisnis ini. Tujuh hal yang membuat Anda akan tetap bertahan dan berlari di bisnis ini. Karena mungkin Bapak Ibu tahu banyak distributor yang keluar dan masuk dengan begitu tinggi, istilahnya turnover-nya begitu hebat, keluar masuk, keluar masuk ya. Ini MLM. MLM mungkin salah satu yang punya turnover sangat tinggi di dunia. Juga asuransi jiwa. Dan celakanya multi-level ini kan gak perlu di-assess gitu kan. Jangan-jangan babysitter di sebelah rumah kita atau satpam di depan rumah itu ternyata satu perusahaan dengan kita gitu kan. Nah ini kadang-kadang membuat banyak pengusaha agak jengah jalanin bisnis ini. Aduh masa saya bareng sama supir bekas supir saya kok rasanya gimana ya mengganggu jiwanya gitu loh. Mengganggu egonya gitu loh. Itu sebabnya bisnis ini membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya. Saya sering bilang bahwa bisnis multi-level ini mirip-mirip kita beribadah. Kalau kita beribadah kita udah gak bisa lihat latar belakang umatnya itu siapa kan. Mau jenderal kek, mau menteri kek, mau dia seorang konglomerat. Ketika dia berada di rumah ibadah ya statusnya sama. Betul ya. Mungkin setelah keluar baru kelihatan dari kendaraan yang dipakai ya. Mungkin baru kelihatan statusnya. Tapi itulah MLM ya indah sekali MLM ini. Oke. Tujuh hal yang mau gerakan Anda atau yang membuat Anda bisa bertahan dan terus menggapai masa depan dan mewariskan bisnis ini kepada keturunan kita. Karena satu hal bahwa bisnis ini punya security yang cukup tinggi. Maksud saya gini. Saya punya pengalaman di bisnis ini cukup panjang. Dan saya bersyukur saya punya jaringan yang termasuk jaringan yang pernah mengalami badai. Satu provinsi saya hilang kalau ibarat jajahan gitu ya. Tapi yang istimewa di TNC justru teman-teman saya tanya. Pak, saya denger bapak rontoknya jaringannya. Rontoknya gak tanggung-tanggung ya pak. Kena tsunami. Iya pak, saya kena tsunami pak. Terus gimana dong pak? Hancur dong bisnisnya. Bisnisnya sih secara jumlah distributor ya. Secara omset ya turun ya jelas. Orang general-generalnya banyak yang beralih kan. Beralih ke layan hati gitu loh. Tapi sebetulnya yang penting di bisnis ini kan ujung-ujungnya pendapatannya gimana? Bapak Ibu badai begitu besar di jaringan saya. Tetapi bonusnya justru double. Bonusnya double. Iya. Ajaib. Ajaib. Jadi buat saya, kalau kita gak bertahan di bisnis ini rugi besar. TNC ini membuat banyak kejutan. Mr. Lee itu sangat berjodoh dengan TNC. TNC itu bisa menjadi sangat besar. Dan kami di level GL above, kita kalau ngobrol ini gosipnya udah bicara, yuk kita doain supaya Mr. Lee berhasil. TNC berhasil nembus Fortune 500. Karena Fortune 500 itu harus punya penghasilan sekian triliun. Nah, kalau omset dunia sekian triliun, BSI kita berapa ya? Wah, kita jadi semangat, mata kita melotot. Ya, boleh juga ya. Nanti satu hari kita akan mengalami, ya, layan-layan. Layan yang sehat tentunya. Ya, namanya singa kan ada yang kurus, ada yang sakit, ada yang pincangan ya. Ya, namanya juga layan. Nah, kita-kita ini lagi ingin menunggu, di mana satu titik bonus sharing internasional lebih besar dari bonus leadership, bonus pengembangan, dan lain sebagainya. Ya, itu yang luar biasa. Ya, jadi kita punya omset betul-betul dunia. Nah, ini yang jarang. Ini yang jarang ya, jadi ini masa depannya luar biasa. Tapi gimana caranya supaya Anda berada ketika masa depan itu hadir, TNC masuk Fortune 500, pertanyaannya Anda masih ada di bisnis ini atau enggak? Kan begitu. Nah, ini ada tujuh hal yang saya harap ini bisa menyadarkan Anda, dan Anda bisa menjadi bahan asesmen buat Anda. Anda cek, Anda punya enggak ketujuh hal ini? Yang pertama yang harus diperhatikan supaya Anda tetap bergerak, dinamis, maju, dan eksponensial penghasilannya di bisnis ini, yaitu pertama hubungannya harmonis. Bapak, Ibu, mau tidak mau, bisnis itu akan berjalan baik kalau hubungan di antara Anda dengan jaringan Anda, Ya, itu berjalan dengan harmonis. Betul ya? Ini sudah hukum alam. Kalau teman-teman saya yang muslim bilang, ini sudah sunatullahnya, Pak. Sudah enggak bisa ditawar. Mana buktinya ini? Sunatullah. Ya, hukum alam. Anda lempar apapun, pasti jatuh ke bawah. Itu sebabnya permainan basket, sepak bola menjadi menarik. Karena ada sunatullah yang namanya gravitasi. Ini hal yang klasik klise buat Anda, aduh harmonisnya sudah terlalu sering dengar di tempat ibadah. Tetapi ini enggak bisa Anda lewati. Hubungan harmonis ini harus dijaga. Ya, sama seperti sebuah keluarga, kalau hubungan harmonis di keluarga sudah tidak jalan, pasti prestasi di pekerjaan pun akan menjadi tidak established. Pasti mengganggu. Saya punya training, fokusnya adalah beresin dulu keluarga. In the same time, sekelahan-lahan, saya tinggal geser ke perusahaan. Ya, saya bersyukur kemarin ada satu perusahaan yang sudah bilang, Pak Hari, saya sudah tidak percaya dengan training. Saya enggak percaya dengan training. Ya, karena perusahaan ini sudah didemo hampir satu tahun, penuh didemo oleh karyawannya. Ini industri otomotif ya. Jadi bilang, Pak, saya sudah enggak percaya deh. Saya bilang, Ibu, kenapa enggak coba? Kasih saya kesempatan satu kali, bawakan workshop. Ibu boleh pilih orang-orang yang paling berengsek di perusahaan Ibu, kirim ke saya. Toh kalau enggak ada hasilnya, saya balikin uang seratus persen, Bu. Seratus persen ya, Pak? Ya, nothing tulus kan? Akhirnya kita coba. Dan hari ini dia sudah siapkan kelas ketiga. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu bisa dirubah. Kalau kita ngerti cara merubahnya. Nah, disitulah saya genjot dulu, beresin dulu keluarganya. Begitu keluarganya beres, kepekerjaan itu efek domino. Ya, kerja pun jadi oke gitu loh. Kerja jadi lebih tahan, meeting lama tahan, datang lebih pagi pulang lebih sore. Waduh, bosnya seneng dong. Kalau karyawan berubah dari biasanya ngepas-ngepas, sekarang datang pagi pulangnya larut kan asik banget gitu. Nah, jadi kuncinya adalah harmonisasi. Nah, harmonisasi di sini yang saya soroti adalah pertama tentunya di keluarga. Keluarga kalau belum beres, Anda mau keluar rumah aja dipelototi istri kan? Istri mau toti suami, suami mau toti istri kalau istrinya aktif. Ya, gimana mau jalan gitu loh. Gimana mau jalan gitu loh. Saya bersyukur bahwa saya punya keluarga, baik mertua saya maupun orang tua saya, itu adalah tipe orang yang tidak pernah melarang saya berbisnis MLM. Dia selalu mendukung. Doa pasti. Dan dia tidak pernah melarang har. Kamu udah coba sekian belas tahun. Bapak Ibu, saya di tahun ke-13 baru ketemu bisnis yang namanya Tiansy kan. 13 tahun saya jatuh bangun di bisnis berbagai macam dari ksaring dan MLM. Tapi orang tua saya tidak pernah bilang har. Apa kamu tidak mau coba yang lain? MLM itu begitu-begitu, 13 tahun kurang lama. Tidak, orang tua saya tidak pernah ngomong gitu. Itu yang saya maksud dengan dukungan ya. Ini semua terjadi kalau saya punya hubungan yang baik dengan keluarga tentunya. Yang kedua adalah masalah harmonisasi di jaringan. Kemarin kalau Anda perhatikan, berhasil hat-trick ya. Di Piala Konfederasi, dia menjadi juara yang ketiga kali berturut-turut. Hat-trick ya. Piala Konfederasi adalah agenda FIFA yang mana yang boleh bertanding adalah negara-negara tertentu. Berhasil regional, betul ya. Ditambah dengan juara Eropa, juara tertentu lah. Boleh diundang. Dan berhasil pada saat kemarin akan tanding itu, mereka krisis secara timnas. Karena terbukti pertandingan sebelumnya Piala Dunia Koncar Kacir. Ya lalu dipanggil pelatih yang namanya Skolari. Dia menggunakan filosofi ayah dan anak. Itu sebabnya tim berhasil dalam waktu singkat menjadi sangat solid. Tidak rebut-rebutan gitu loh. Kenapa saya di bench, kenapa saya tidak menjadi line up gitu ya. Tidak terjadi seperti itu. Harmonisasi. Ini hukum alam. Anda tidak bisa lawan. Perbaiki harmonisasi Anda. Makanya semuanya akan jadi lebih mudah. Saya kadang berpikir gini. Kenapa kok saya diberkati begitu luar biasa gitu loh. Kalau saya pelajari lagi, saya tanya dengan beberapa teman. Ya mungkin karena you punya keluarga yang harmonis gitu loh. You jalanin hukum-hukum alamnya dengan baik. Kamu memegang kebenaran. Semuanya akan berjalan sinkron gitu loh. Oh mungkin benar ya. Nah jadi ini saya bisa buktikan gitu loh. Bayangkan kena tsunami, omset saya hilang 60%. Ada yang pernah hilang omset 60%? Ada di sini? Kerasa banget gitu loh. Nah saya masalahnya bukan ratusan. Ya miliaran gitu loh. Kerasa banget. Tapi anehnya kenapa bonusnya double? Take home paynya gitu ya. Uang yang total saya terima termasuk BSI itu. Malah double. Bahkan sekarang BSI terus dengan pasti menambat naik. Ini gak ada yang lebih menarik berita bagi layan-layan. Kecuali BSI naik. Ya dan saya termasuk para layan-layan sempat mengalami ketika Indonesia drop. Kita bisa membuktikan bahwa bonus internasional itu betul-betul membuat kita secure. Kenapa omset di Indonesia rusak? Tapi kalau dunia bagus, BSI-nya bagus. Ini yang luar biasa. Ya mungkin ini yang gak dipahami oleh banyak orang. Alah MLM ya cuman MLM to Dolanto gitu ya jual-jualan aja gitu. Enggak. Tidak sesederhana itu. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi fokus untuk bangun harmonisasi. Ya ingat cerita Brazil dengan sekolarinya mereka membangun, filosofinya adalah membangun tim dengan sistem kekeluargaan. Keluargaan. Sering ngumpul, sering tukar pikiran satu dengan yang lain. Bicara harmonisasi, hati-hati dengan urusan uang. Seringkali ini yang menghancurkan, merusak harmonisasi Anda yang sudah berjalan dengan baik. Uang ini bahaya. Bapak Ibu, kalau Anda sudah mulai pinjem-pinjemin duit, yang konyol itu kalau downline pinjemin ke upline. Ini yang agak absurd menurut saya. Kok downline nul, gak masuk akal gitu. Kalau upline nul, pinjemin duit ke downline. Dan, loh ini kan bisnis, wajar dong, wajar dong. Perusahaannya bisa boleh kasbon, kan begitu. Di bisnis ini, yang dikhawatirkan adalah efek terhadap urusan harmonisasi ini. Berapa banyak, mungkin Anda pernah ngalami ya. Ada downline yang pinjam, lalu giliran dia sulit bayar, dia mulai takut ketemu Anda di pertemuan kan. Di OP mulai gak muncul, division ngumpet-ngumpet. Wah, udah gak sehat. Kalau datang ke pertemuan, udah ngumpet-ngumpet. Gimana mau impact gitu loh. Jelas ya, uang ini Anda harus cermati dengan baik. Gak ada pinjem-pinjeman deh. Usahakan, ini gak boleh terjadi. Kalaupun terjadi, bertobat. Secepatnya Anda selesaikan urusan ini. Atau ini akan merusak bisnis Anda. Atau Anda akan hilang dari bisnis ini di kemudian hari. Berikutnya. Nah, ini dia. Harmonisasi, ya. Tapi tetap hukum ini harus dijunjung tinggi. Bapak Ibu, semangin lama saya di bisnis ini, semangin hari, semangin saya menyadari, crosslining ini bener-bener merusak. Luar biasa merusak. Terutama, nah ini, ini. Terutama ketika sahabat kita, kenalan baik kita, dia beralih ke perusahaan lain. Nah, ini dampak crosslining itu baru berasa. Paham maksudnya ya? Ketika dia pindah, dengan mudah dia mempengaruhi Anda yang masih di THC. Hubungannya sangat harmonis. Ini yang berbahaya. Ketika masih di satu perusahaan, oke, gak terlalu masalah. Tapi biasanya kalau seseorang sudah keluar, apalagi yang keluar itu upline-nya lagi. Wah, alam bawah sadarnya masih merasa, masih respect. Ini bekas upline gue loh. Kalau gak ada dia, gak ada saya loh. Aduh, ini repot dah. Jadi, no crosslining ini tetap harus dijunjung tinggi. Tetap boleh bersahabat, tapi urusannya, urusan hobi boleh. Tapi tidak menyangkut bisnis ini ketika Anda berelasi, bersilaturahmi. Ini yang dimaksud dengan no crosslining. Lalu satu lagi, no uplining. Ini mungkin gak ada. Tapi, ini hukum yang tidak tertulis, tetapi de facto-nya ada. Uplining ini apa? Kalau bahasa saya ini ngomongin upline gitu. Apa ngerasaini upline? Wah, upline ini, nolonginya dia terus mentang-mentang baru, mentang-mentang pengusaha misalnya ya. Mentang-mentang dia cantik gitu ya. Uplining ini, sudah sekian tahun kok belum terima mobil itu gimana sih? Saya malu punya upline ini nih. Saudara, ini uplining ini merusak. Ya, saya bersyukur upline langsung saya adalah Pak Luis. Jadi susah, mau upline ini apa gitu loh. Saya termasuk leader yang independen menurut saya, karena saya gak terlalu banyak minta waktu Pak Luis. Paling cari informasi. Cari informasi kepastian. Ya, itu penting. Karena Pak Luis punya sumber informasi yang sangat akurat. Ya, di sisanya saya gak mungkin dong Pak Luis bantu home meeting. Masa bantu home meeting? Bukan dalam posisi saya hari ini ya. Ketika bintang 4 pun saya udah gak berani minta waktu Pak Luis untuk bantu home meeting. Kenapa? Karena dia sangat sibuk untuk melebar. Dan hari ini terbukti kan? Ya, saya gak berani ngomong banyak karena dia membuktikan dia kelebarannya luar biasa. Pak Luis ini peringkat tertinggi di dunia di luar China. Kalau China dihitung ya udah repot Pak Luis bersaing dengan warga sana. Tapi kalau anggap saja di China ini gak ada tian sih, Pak Luis itu peringkat tertinggi di planet ini. Ya, luar biasa ya. Oke, jelas ya. Jadi harmonisasi tetap dibangun, tetapi hukum ini, Pak Kam ini gak boleh diganggu. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Kalau ada satu orang saja, ngawur ya di jaringan, itu yang namanya apa yang harus cepat-cepat ambil tindakan. Saya setuju, ini yang sebelah kiri ini, ini kalau gak cepat di terminate, ini bisa merusak tim. Buktinya ada gitu loh. Ya, harmonisasi ini bisa dirusak oleh hanya satu gelintir orang. Anda sebagai apa yang harus cermat melihat dan mengeksekusi orang tersebut. Mohon maaf, saya termasuk orang yang simple. Hitam-hitam putih-putih. Ya, ngawur ya sudah. Daripada menjadi infeksi, lebih baik di terminate. Kalau saya prinsipnya begitu. Ya, karena keteladanan ini sangat dilihat di bisnis ini. Oke, berikutnya. Nah, yang kedua adalah naik peringkat. Anda akan tetap membarah di bisnis ini ketika Anda naik peringkat. Betul? Pernah ngalami? Kalau Anda hari ini merasa sudah, aduh, Tihansi kok gini-gini terus ya. Coba Anda naik peringkat. Satu peringkat saja. Yalah Pak, masa langsung dua. Oh, ada loh. Pak Louis juga, termasuk orang yang tidak pernah mencicipi apa itu yang namanya silver lion. Langsung blek, diamond. Gail itu apa ya? Excel itu nggak pernah di impact, karena langsung. Jadi, boleh ya saya bilang, Anda nyicipi naik satu step aja. Karena ada juga orang yang langsung naik dua step. Nah, saudara, setiap Anda mulai naik peringkat, entah kenapa Anda punya kepercayaan baru, punya keyakinan baru, semangat baru, darah baru, segalanya baru. Bahkan ada seorang yang lahir baru di bisnis ini. Seperti Anda pertama kali memutuskan, oke, gue mau juai Tihansi. Naik peringkat. Jadi, naik peringkat ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Yang BL, ketika Anda jadi silver, Anda akan jadi anak muda lagi. Pasti. Anda seperti orang yang baru kenal Tihansi. Itu hukum dari naik peringkat. Dimanapun peringkat Anda hari ini. Ya, walaupun semangin atas, naik peringkatnya semangin sulit dan semangin lama. Tapi ini hukumnya. Oke, saya sudah diskusi ini dengan banyak. Saya bersahabat dengan orang-orang yang berada di MLM lain. Mereka juga saling menghormati. Ya, saya udah nggak mungkin rekrut dia, karena kalau dia direkrut, bonusnya ditutup. Begitu juga kalau dia rekrut saya, bonusnya ditutup. Jadi, kita ngobrol hal-hal yang saya sering survei. Bener nggak sih kalau naik peringkat itu orang, oh bener, pasti itu udah hukumnya. Jadi, saya pun cross-check dengan apa yang saya sampaikan ini. Dari lima, naik ke enam, enam ke tujuh, tujuh ke delapan, dan seterusnya. Saudara, rasanya Tihansi tidak pernah punya momen yang hebat dalam urusan kenaikan peringkat selain tahun ini. Tahun ini dan selanjutnya. Ya, kenapa? Semasa saya dulu, lima ke enam, enam ke tujuh, tujuh ke delapan, dapet apa ya? Nggak ada. Nggak ada promosi, dapet sukses trip lah, glory trip lah, dapet motor lah, bisa dapet mobil-mobil niaga. Aduh, ini diskriminatif menurut saya. Kenapa nggak dulu gitu loh? Iya, betul. Jadi, kalau hari ini Anda naik peringkat, ini maknanya jauh lebih kuat dari yang saya sampaikan sebelumnya. Naik peringkat tanpa Anda pergi ke Malaysia, ke Tanah Suci, atau ke Australi, itu pun Anda sudah lahir baru gitu loh. Apalagi ditambahi, diming-imingi hal-hal seperti ini gitu loh. Serius, kami di God Lighting bilang, Waduh, enak bener ya. Kalau yang sekarang nggak naik peringkat, itu kelewatan, itu buang sia-sia kesempatan yang diberikan oleh perusahaan gitu loh. Bisa dapet skupi, aduh mobil niaga, ah, enak bener. Ya, jadi Tiansy sekarang sedang memperhatikan bagaimana memberikan yang terbaik justru kepada bintang delapan ke bawah. Karena dianggapnya layan tenang lah, nanti BSI akan makin besar gitu. Sisanya, ini gimana nih menjaga lima sampai delapan ini supaya bisa tetap eksis di bisnis ini. Jadi selamat bagi Anda yang sudah terima sukses trip, glory trip. Aduh, itu satu hal yang kami-kami dulu nggak pernah cicipi. Ngimpi aja nggak ada gitu loh. Ngimpi aja nggak pernah keluar impian itu. Tapi Anda bisa menikmatinya, ya, luar biasa. Oke, berikutnya. Yang ketiga, yang membuat Anda tetap berlari di bisnis ini adalah, mau tidak mau adalah hal ini. Dan ini mungkin yang cukup mudah Anda pahami. Yaitu bonus yang signifikan. Signifikan itu artinya bonus yang berarti lah, bernilai buat Anda. Saudara, kalau bonus di bisnis ini sudah tidak worth it, lambat laun Anda akan hilang. Downline Anda akan menguap. Sudah pasti. Loh, berarti kalau ada upline-upline yang sudah got lain, kok hilang ya? Kenapa ya? Bisa jadi karena urusan ini. Atau bawaan daging yang tidak pernah hilang. Itu apa? Keragusan, keserakahan, greediness. Aduh, kok kurang? Saya dengar ya, MLM itu seminggu bisa 1M. Seminggu 1M ya, nggak ada presiden nanti ya. Seminggu 1M, gila, Pak. Seminggu 1M itu MLM apa gitu? Bisa berapa lama dia bertahan? Bagaimana bayarnya? Produknya apa? After salesnya bagaimana itu kalau produk yang terlalu fantastis seperti itu ya? Oke. Bonus yang signifikan. Nah, saudara. Pertama-tama Anda harus cek dulu. Bisnis ini Anda akan lanjutkan atau Anda akan jalankan dengan serius. Itu berapa sih income yang menurut Anda? Bonus berapa yang membuat Anda bertahan di bisnis ini? Dari sini saya mengerti bahwa penting sekali Anda menentukan. Berapa sih bonus yang setara atau yang berharga buat Anda gitu loh. Tentukan. Kalau buat Anda, kalau bisnis ini bisa ngasih setengah dari gaji saya, saya kerjain bisnis ini. Ya, kejar lah bonus tersebut. Ya, Anda harus punya kejelasan bonus gitu di bisnis ini. Banyak orang bilang, Pak Hari nggak mau coba MLM lain. Loh, kenapa mesti coba? Udah dapet ratusan juta. Dan masalah ratusan juta ini saya nggak ngapa-ngapain pun masuk terus gitu loh. Iya kan? Serius. Apa alasan saya tuh tinggalin Tihansi? Banyak loh ketemu Pak Hari. Masih di Tihansi, Pak. Loh, masih tuh? Udah berapa tahun ya, Pak? Kok bisa ya bertahan? Nah, dia nggak tahu. Karena ininya. Oh iya dong, terus terang. Kalau Anda punya income yang nggak sesuai, Bapak-bapak istri-istri pasti ngusir Anda loh. Udah lah keluar Tihansi, itu mau ngasih apa sih? Ngabisin waktu, ya iya. Mana hasilnya? Pasti. Begitu sebaliknya. Jadi pastikan Anda punya income yang signifikan, yang worth it buat Anda. Kalau misalnya suami Anda atau pasangan Anda, istri Anda bilang, Kamu kok mati-mati yang di Tihansi dapet apa sih? Nah, kadang-kadang suami istri juga nggak cerita lagi bonusnya berapa. Ini jadi repot kan? Bilang aja, saya dapet gini. Wah, kok kecil? Loh, emang mesti... Nah, gini loh Pak, kalau kamu tiap bulan bonusnya bisa dapet 2,5 juta aja, tak doain, tak dukung. Nah, kecil 2,5 juta. Paham ya maksud saya ya? Ini penting. Banyak orang dengan mudah menguap dari bisnis ini, karena bonusnya kecil. Saya katakan signifikan karena satu dengan yang lain berbeda. Buat orang yang bekerja, dapet tambahan misalnya gajinya 5 juta, dapet bonus dari sini 3 juta kan besar sekali. Tetapi menjadi kecil kalau ini, ini sifatnya bukan tambahan. Ya kan? Di dunia ini aneh. Gaji ini 20 juta, itu gede banget, betul? Buat Semarang besar nggak? Gaji 20 juta, gede. Tapi buat pengusaha, wah lamin 20 juta, haaah, nggak berarti. Jadi relatif. Jadi saya nggak bisa katakan berapa gitu, tergantung Anda. Buat Anda berapa uang yang beruntung? Wah ini berharga nih, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, bisnis ini kabar baiknya bisa memberikan berapapun yang Anda mau. Ini yang luar biasa. Oke, berikutnya. Hal keempat, yang membuat Anda akan berlari, bertahan, dan terbang di bisnis ini. Yaitu, keyakinan yang tidak pernah pudar. Saudara, nggak ada lagi yang lebih penting dari keyakinan. Ya, sekalipun, harmonisasi nggak jalan, ya. Lalu yang kedua tadi apa? Peringkat masih nggak naik-naik. Masih nggak masalah. Yang ketiga tadi apa? Bonusnya kecil pun nggak masalah. Selama Anda apa? Yakin. Satu saat saya akan menjadi layan, satu saat saya akan freedom. Selama Anda punya keyakinan, orang akan bertahan berapa lamapun di bisnis ini. Saudara, saya 13 tahun menunggu Tuhan pertemuan saya dengan Tiansy. Kenapa Tuhan? Karena saya berdoa. Tuhan, Tuhan, bisnis ini bener nggak nih buat saya? Nah, saudara, selama Anda punya keyakinan, Anda akan tetap berdoa. Tuhan ada di bisnis ini. Tetapi terus terang, saya pun harus fair dengan Anda. Anda harus tentukan keyakinan Anda. Oke, saya yakin, tapi berapa tahun? Anda mau tunggu 30 tahun? Saya yakin, Pak, bertahan 30 tahun di bisnis ini. Anak istri ditinggal-tinggal, ya nggak beres dong. Saya belajar daripada banyak pengusaha, dia bilang gini, kalau Anda coba bisnis, coba 3 tahun, kalau Anda masih penasaran 5 tahun, mentok harap. 5 tahun, kalau nggak ada hasil, tinggal harap. Gila loh, 5 tahun itu udah cukup. Masa harus tunggu 2 kali periode presiden, katanya. Saya pikir benar juga ya. Ini filosofi pengusaha lo. Dan bisnis ini termasuk, TNC ini bisnis toh. Ini filosofinya pengusaha lo yang ada di sini, bukan karyawan. Jadi kalau Anda yakin, yakinilah selama minimal 4 tahun. Kalau Anda, Pak, saya nggak banyak waktu, Pak, umur saya udah sekian, 3 tahun yuk. Tapi mati-matian di bisnis ini. Belajar sistem dengan baik, dicebal dengan upline. Sudara, keyakinan ini segalanya. Ya, bahkan di keyakinan kami, bahkan surga dan neraka pun, hanya setipis, sebatas keyakinan kita. Dalam bahasa rohaninya adalah iman. Ya, tadi pagi saya beri ibadah, saya diingatkan lagi, bahkan diterjemahkan definisi dari keyakinan. Dalam bahasa rohaninya iman, tapi dalam bahasa, bahasa sehari-hari itu adalah keyakinan. Sudah lo, kalau Anda sudah yakin, Tuhan itu mau nggak mau akan beri. Istri saya sekarang mulai sadar. Istri saya bilang gini, Kif, kan Dedy sering bilang, apa yang mampu otak kita bayangkan, itu pasti ada. Saya sering bilang gitu ke peserta seminar saya, bahwa, selama otak Anda bisa menggambarkan sesuatu, itu sebetulnya ada, akan ada, atau belum ditemukan. Jadi, banyak orang lupa bahwa otak kita ini, sebetulnya sudah Tuhan takar. Takar itu apa ya, sudah dikasih, sudah diukur. Ini kapasitasnya 200 mega. Otak itu kita lupa. Kita sering menyamakan otak kita sama dengan pencipta. Enggak, kita itu kecil banget. Tetapi, yang Tuhan sudah takar, itu Tuhan sudah siapkan. Mungkin satu hari Anda akan mengerti. Selama Anda bisa berhayal apapun, someday, oh, ternyata ada, oh, ternyata betul tuh. Yang ada di pikiran saya adalah, apakah ada time machine? Dari dulu, saya paling senang nonton film time travel. Apa benar sih manusia bisa pindah waktu, masuk ke masa lalu gitu loh. Nah, hari ini saya punya kesimpulan, selama otak kita bisa berpikir ke sana, itu bisa jadi ada. Cuman mungkin, era saya saya gak nikmati. Mungkin nanti keturunan saya ke sekian, baru menikmati time travel. Sama seperti handphone kan, dulu telepati. Ya, hari ini, Anda menikmati ya, telepati dengan frekuensi kan, tapi generasi yang dulu berpikir, dia gak kebagian masa itu gitu loh. Paham maksud saya? Nah, jadi saudara, berkaitan dengan apa yang otak Anda mampu pikirkan, itu pasti akan terjadi. Masalahnya, cukup sabar gak menunggunya? Atau memang Tuhan berikan di era Anda, atau tidak? Bicara alien, banyak orang yang, ah, masa si alien ada apa enggak? Sekarang dari definisi saya tadi, selama Anda selama ini sering berpikir, alien itu ada apa enggak? Begitu Anda terlintar, ada apa enggak? Udah pasti ada. Bener nih, Pak. Ya, tapi masalahnya Anda punya kesempatan ketemu apa enggak? Aliennya kapan nyampe di sininya? Atau Anda punya kesempatan gak ngeliat itu? Karena alien punya cara yang istimewa, gak mudah, kadang-kadang kita gak berjodoh untuk ketemu alien gitu kan? Ya, jadi kalau Anda tanya saya, sudah jelas, saya percaya banget alien itu ada. Ya, Tuhan kan gak iseng cuman bikin satu planet, satu galaksi, galaksi kita kan gak terhitung berapa banyak galaksi. Galaksi itu bukan bicara matahari dengan bumi loh. Satu galaksi terdiri dari ribuan tata surya. Bayangkan, kita ini salah satu tata surya, namanya bimah sakti ya. Jadi Tuhan gak iseng gitu. Jadi kalau Anda sudah kehabisan prospek sini, don't worry, di planet saya masih banyak yang bisa diprospek. Keyakinan tidak pernah kudar ya. Sudara, selama Anda yakin. Nah, sekarang gimana caranya? Sama, seperti yang upline-upline Anda sering katakan. Berikutnya, gimana cara menjaga keyakinan? Gak ada cara lain. Alat bantu. Anda datang ke sini adalah salah satu cara meyakinkan Anda, kan? Begitu selesai acara ini, saya yakin Anda akan termotivasi lagi. Betul. Gimana? Baca buku. Datangi pertemuan. Apalagi kalau Anda bisa berkesempatan melihat, Tians Park ya, berangkat ke sana, melihat dunia fantasinya Tianshi. Itu betul-betul kayak dunia fantasi loh. Anda dikasih map, Anda mau main kemana ya? Mau lihat ini, mau lihat bagian produksi, mau lihat museumnya Mr. Lee atau mau kemana? Seperti Anda ketimpa. Seperti Anda pergi ke dunia fantasi. Tetapi ini industri. Kan hebat loh. Jadi Anda perlu ke sana. Anda setelah pulang dari sana, saya jamin dah, keyakinan Anda berlipat-lipat, luar biasa sekali. Keyakinan. Alat bantu. Dengan CD. Ya, nggak ada cara lain. Untuk menjaga keyakinan Anda. Sama seperti, kenapa Anda harus beribadah setiap minggu? Betul? Kenapa sih Anda beribadah setiap minggu? Yang agamanya Kristen, setiap hari minggu, Sabtu. Agamanya Muslim, Anda harus Jumatan. Yang wanita, Anda harus pengajian. Kenapa tiap minggu? Kenapa nggak setahun sekali sih? Ini bawaan manusia. Manusia itu butuh diyakinkan, sedetail mungkin, sesering mungkin. Karena bawaan daging, daging itu lemah kan? Ya, jadi terus, terus, terus ya. Jadi kalau urusan surgawi saja, nabi-nabi sudah diajarkan, ayo, ajarkan nanti umatku untuk setiap minggu ya, mengingat penciptanya gitu loh. Apalagi Anda di bisnis ini, apalagi dengan impian Anda gitu loh. Jangan heran, kalau Anda harus datang tiap minggu, apalagi nanti kadang-kadang dalam sebulan ada beberapa event. Nggak heran, urusan surgawi saja butuh pendekatan yang sama. Jadi jangan Anda mengeluh lagi gitu loh. Ini caranya untuk menjaga keyakinan Anda bahwa bisnis ini bisa diharapkan. Lalu statistik ini menggambarkan apa? Anda harus cari informasi di luar sana. Googling, cari. MLM itu sampai mana sih, perusahaan-perusahaan mana sih yang masuk 10 besar, 100 perusahaan terbesar, dan dari 100 perusahaan terbesar, tiang sih termasuk salah satu MLM terbesar di dunia. Nanti ada yang nawarin ini, apa-apa, coba dicek ada nggak, ada di mana dia. Saudara, track record itu penting. Betul? Oh iya dong, saya mau pilih manantu nanti, calon isinya keeper, saya lihat dulu, googling dulu ibaratnya ya, dicari bobot bibit bebet, mau nggak mau. iyalah, apalagi milih MLM gitu, wah ini masa depan anak cucu dan generasi, masa main join-join aja gitu loh. Cari informasi, sampai sejauh mana, bangun keyakinan Anda. Semakin kaya dengan informasi, semakin Anda yakin dengan bisnis ini. Ya kemarin Tianshi dinobatkan sebagai perusahaan farmasi nomor satu di Cina. Aduh, Cina itu udah, udah biangnya urusan farmasi gitu loh, ya yang herbal. Ini nomor satu, Anda bayangkan. Saya kadang-kadang lupa, Tianshi ini sakti, saking seringnya diminum, hanya gara-gara masalah dosis beda dikit, seolah-olah nggak impact gitu loh, nggak dampak. Ya nggak ngefek. Kemarin saya dengar dari, Si Suwarti bilang begini, oh iya ya, Citosan tuh dengan mudahnya cuma dibuka. Iya ya, saya lupa ya. Ya biasalah ya, kita kurang menghargai sesuatu yang terlalu dekat dengan kita, kadang-kadang begitu. Oke, berikutnya. Yang kelima adalah masalah momentum. Sudara, kemarin saya ngobrol dengan salah satu leader saya, membahas mengenai momentum. Ya, setelah beliau sedikit kena masalah di kesehatannya, lalu, waduh momentumnya rusak, harus bangun lagi, begitu ya. Sudara, di bisnis ini, momentum ini, nggak bisa ditawar-tawar. Hukum alam, sunatuloh, udah nggak bisa ditawar-tawar. Salah satu rahasia besar Sun Tzu, seniman untuk urusan perang, sering mengatakan berkali-kali bahwa momentum itu segalanya. Segalanya. Ya, anak saya sedang belajar main anggar, saya diskusi sama pelatihnya, sering dengar ngobrol, tukar pikiran dengan pelatihnya, kenapa ya, kalau pemain Asia tuh punya kecepatan yang luar biasa. Kayak bulu tangkis. Wah, apa-apa-apa cepat. Kok Eropa, kok tenang, tapi play-singnya hebat. Sama nggak di olahraga yang lain? Ternyata sama. Lalu dia bilang satu hal, kenapa Rusia tuh hebat banget dalam urusan fencing atau anggar? Padahal dia nggak segesit orang-orang timur. Timur kok main, wih, bisa terbang gitu loh. Tapi kok bisa kalah ya? Ya, walaupun hari ini sudah mulai diambil alih oleh Asia. Mungkin karena mereka krisis ekonomi, jadi nggak konsen ya, di Eropa ya. Mungkin, mungkin. Tapi poinnya adalah, dia bilang, main anggar, itu main battle, battle game, entah bela diri apa, itu bicara momentum katanya. Betul, pak. Wah, momentum tuh segalanya. Telat sedikit aja, bye-bye. Mending kalau bye-bye cuman pialanya. Nah, kalau nyawanya copot. Jadi pelatih itu bilang, anggar itu masalah, momentum pak. Saya pikir, wah momentum, dia ngerti momentum. Maksudnya tuh dia jaga, jaga jarak. Jaraknya penting. Kalau jaraknya kemakan, udah abis. Jadi harus pintar gitu loh. Saya bilang, wih, gila ya, hidup ini nggak bisa lepas dari momentum. Sama dengan bisnis ini. Sekali yang dia punya momentum, itu harus dijaga, itu mahal sekali harganya. Mahal sekali harganya. Saya dulu pernah di asuransi jiwa, ada seorang pembicara, Andrew Goh, saya ingat sekali. Dia bilang gini, pada saat kapan seorang agent asuransi, itu punya energi yang sangat hebat, untuk closing-closing berikutnya. Saya pikir, oh saat dia pulang dari luar negeri, gitu ya. Ternyata nggak. Begitu, dia sudah closing satu klien, itu secepatnya, langsung tubruk lagi, prospek berikutnya. Itu karena energinya, percaya dirinya, keyakinannya, taringnya, cakarnya itu lagi tajam-tajamnya katanya. Dan itu terbukti. Itu diterapkan di dunia life insurance. Saya pikir nggak ada bedanya dengan kita. Ya, ketika Anda sudah berhasil prospek satu orang, dan closing, Anda jangan pulang merayakan minum-minum, gitu. Salah. Itu saat Anda untuk menghajar yang lain. Karena momentum Anda sedang bagus. Contoh. Saudara, bisnis ini adalah bisnis momentum, saya gambarkan dengan, take off-nya sebuah pesawat. Ada satu leader besar mengatakan, bisnis ini seperti menerbangan pesawat. Saya ingat hingga hari ini. Bener-bener. Ini nggak salah hukum ini. Seperti pesawat akan take off. Kalau Anda pernah naik pesawat, ya kalau belayang belum, Anda paksakan naik pesawat, agar mengerti definisi momentum. Anda duduk, lalu pesawat sudah siap untuk terbang, itu kira-kira energinya besar apa nggak tuh? Gede banget. Disitulah mesin jet dinyalain. Ya, mesin jet satu, mesin jet dua. Ya, apalagi beberapa pesawat, dia nggak terlalu berlama-lama. Pernah ngalami ya? Cuma sebentar tau-tau loh, kok udah di take off ya? Tapi jetnya kenceng banget gitu loh. Nah, sama dengan bisnis ini. Ketika Anda mulai bisnis ini, waduh, berat. Harus tinggalin anak. Saya kadang nangis, aduh, anak saya lagi lucu, saya harus tinggalin. Momen-momen indah itu, dia dengan kakeknya, dengan neneknya, saya nggak ada di sana gitu loh. Karena saya sedang memacu pesawat ini untuk terbang. Energinya berat banget. Tapi, begitu Anda sudah take off, Anda bisa pake apa? Autopilot. Anda bisa kencing, bisa ngobrol sama pramugari, ngobrol sama anak kecil main, main kartu dengan penumpang. Pesawatnya udah autopilot. Itu yang saya alami hari ini. Sungguh-sungguh autopilot. Saya bisa, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba sampai tujuan. Ini yang luar biasa di bisnis ini. Tapi awalnya memang berat. Bensinnya boros, ya energinya besar sekali, Anda harus fokus habis. Karena yang paling bahaya itu, ketika mau take off dengan landing kan, itu momen-momen yang udah di atas, udah tenang. Hukum alamnya udah jalan semua tuh. Tapi pada saat Anda naik, Anda berusaha melawan ya. Pertama kali melawan hukum alam. Nah, saudara, sadari, kalau Anda bilang, aduh bisnis ini kok belum ini ya, kok susah banget ya. Terutama yang baru mulai. Memang begitu. Terus, terus, terus bertahan sampai pesawat ini mulai terbang. Ya, sampai ketinggian tertentu. Ya, katakan layan lah. Ya, kalau boleh sih setelah got layan lah. Karena got layan nanti, sampai tiba-tiba Anda bisa, kecelakaan jadi apa? Direktur tuh. Ini istimewanya. Hukum ini benar. Dulu saya ketika mendengar ini di perusahaan lain, peringat saya masih rendah banget. Tapi itu selalu saya terngiang-ngiang terus. Ini bisnis-bisnis pesawat terbang. Ya, lalu yang kedua adalah ilustrasi atau analogi yang tepat untuk bisnis, ini adalah bisnis tambang berlihat. Menemukan berlian itu kan gak gampang, betul ya. Tapi sekali dapat, waduh, nilainya, kerja Anda dua tahun itu terbayar lunas. Gitu lah. Kalau perempuan bilang, bisnis ini tuh kayak melahirkan, Pak Hari. Waduh, aduh, waktu prosesnya gak enak, tapi begitu sudah, aduh, rasanya, leganya, gitu lah. Sembilan bulan di bawah-bawah, aduh, rasanya berat banget. Sama. Momentum maksud saya. Nah, tetapi saudara, momentum itu bukan hanya saja ketika take off. Ketika Anda sudah turun, jatuh, Anda masih bisa bangkit gak? Nah, untuk bangkit Anda harus menciptakan momentum baru. Ini celakanya di bisnis ini. Jadi jangan kaget kalau Anda sudah jatuh, Anda butuh waktu lagi untuk bangkit kan? Sama ingat. Pesawat, dicek dulu mesinnya, butuh waktu untuk mengeber si mesin jetnya, sama ya. Nah, ini Inter Milan. Inter Milan ketika beberapa waktu lalu, dia treble winner. Juara Liga Champion, juara di Liga Italinya, dan piala di Itali. Sebelasan yang sudah berhasil mengambil satu dan dua piala, umumnya dia akan hat-trick. Kenapa? Momentum. Begitu dia menjadi juara champion, waduh, apalagi champion dulu nih. Kalau salah champion dulu kan, baru Liga di negaranya. Ah, ini sudah pasti dapat Liga di negaranya, apalagi poinnya sudah kebaca. Nah, setelah dapat dua, entah kenapa energinya menjadi sangat-sangat hebat, dan hukumnya menjadi pasti, seolah-olah. Ini dia berhasil treble winner. Ini namanya momentum. Momentumnya bagus banget. Berikutnya, mohon maaf ya, kalau yang gak suka bola, saya laki-laki, kalau gak bola, apalagi gitu loh. Ya, masa senam balet gitu kan. Repot, nanti downline saya kecewa lagi. Barca, Barcelona. Anda perhatikan momentum dia? Lagi naik, lagi turun nih. Agak turun. Bisa gak ada yang bawa naik lagi? Diusahakan dengan merekrut, memang harapannya bisa ngebus ke atas lagi. Sudah lah, itulah momentum. Jadi, kesebelasannya yang begitu hebat pun, dia bertarung terus dengan momentum. Inilah bisnis kita. Berikutnya, nah, ini, ini momentumnya lagi besar-besarnya ini. Apa ini, kesebelasannya apa? Bayern München. Ya, München. Ya, waduh, ini lagi top-topnya. Kemarin begitu juara champion, udah habis dah, ini pasti treble winner dah. Dapet akhirnya. Dan sekarang, semua kesebelasan takut dengan ini. Barcelona digundulin loh, sama dia ya. Ini luar biasa ini. Kalau orang udah dapet momentumnya, ibaratnya semestapun gak bisa melawan gitu loh. Sayangnya momentum harus kita ciptakan. Bukan hanya sendiri, bersama grup. Bersama jaringan. Ini kabar baiknya. Ya, dan Tiasi menyiapkan dengan berbagai macam promosi, ini mempermudah Anda menciptakan momentum yang bagus. Dan biasanya setelah Anda pulang dari trip, itu biasanya momentum luar biasa. Ditambah duit habiskan. Wah, ini dia, gue harus kerja keras gitu kan. Berikutnya. Nah, ini orang-orang yang sudah menerima award. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan momentum yang tinggi. Ya, dari sini dia terus, kalau dia jaga terus, dia akan terus nyampe ke kapal besiar, pesawat, dan vila. Beberapa banyak orang yang hanya sampai di mobil. Kenapa? Momentumnya rusak. Ya, jaringannya terganggu lah, sebagian lari lah, sebagian tidak aktif lagi lah. Momentumnya terganggu. Akhirnya dia belum mencapai, atau ya tidak berhasil mencapai ke world-world berikutnya. Ketika Anda punya momentum, Anda punya kemewahan. Anda punya harta yang harus dijaga dengan baik. Ingat Zunzu mengatakan momentum itu kunci keberhasilan dalam berperang. Anda kehilangan momentum, habis. Anda nonton filmnya Red Cliff deh. Ya, ada film The Movie-nya ya. Red Cliff ada dua seri. Anda lihat. Film itu inti seharinya apa sih? Pernah sehat perang yang sehebat apapun, dia cuma ngandelin satu momentum. Begitu momentumnya dapat, anginnya berubah, baru diserang. Habis. Di situ, aduh saya belajar banget. Gila ya momentum itu hanya bicara, orang kalau sabar nunggu sedikit. Begitu pas, dapat semua. Jadi sabar. Benjangan bisnis ini sabar. Saya 13 tahun menunggu, Tuhan ketemukan saya dengan Tihasi. Saya harap Anda tidak perlu 13 tahun. Kalau pertanyaan Anda, kok bisa bertahan 13 tahun? Apa? Apa? Harmonis? Loh gimana harmonis? Orang perusahaan yang Guta ganti terus. Saya punya-punya satu keyakinan. Oke? Berikutnya. Yang keenam. Ketika tidak memberi pilihan kepada diri sendiri. Nah, ini dia yang saya lakukan. Kenapa Pak bisa bertahan 13 tahun sebelum ketemu Tihasi? Saya tidak punya pilihan, Bapak Ibu. Ciptakan ini di dalam diri Anda. Saya tidak punya pilihan. Karena saya tidak punya pilihan. Saya dulu sadar, ayah saya tidak menyiapkan perusahaan yang siap saya lanjutkan. Saya sekolah juga bukan IPK yang hebat. Saya bahkan tidak selesai menjadi sarjana. Jadi saya sadar betul gitu loh. Kalau saya tidak jalani bisnis ini, terus mau apa lagi? Dan satu hal yang membuat saya bertahan, kalau saya mau bertahan di bisnis ini, saya akan hidup freedom. Saya punya waktu dan uang. Ini yang susah. Kombinasi ini sangat sulit. Saya hanya berpaku kepada itu. Jelas ya? Ciptakan kondisi bahwa Anda tidak punya pilihan lagi. Anda mau tidak akan berhasil di bisnis ini. Kemarin saya dilatih oleh Pak Tung Desem di Go Lion Meeting. Pak Tung mengatakan sesuatu yang selama ini saya ajarkan kepada ejen-ejen asuransi rupanya. Saya ini sering dipanggil kalau sudah SOS. Saya punya materi untuk yang ngebus penjualan yang sangat cepat. Biasanya pembicara-pembicara itu dipanggil di triwulan terakhir. Sebelum penutupan akhir Desember, itu biasanya belum nyampe. Saya sering ditanya, Pak, gimana ya Pak ini tinggal tiga bulan lagi? Gimana supaya targetnya nyampe ini? Saya bilang gampang caranya. Maksud saya, saya ingin berbicara ini. Jangan kasih pilihan lagi kepada ejen kamu. Caranya bagaimana? Sederhana. Dan ternyata betul. Patung juga mengajarkan itu. Anda tahu apa yang saya ajarkan? Simple. Anda terapkan ke diri Anda. Anda katakan mau kapan? Anda mau jadi silver kapan? Misalnya. Tahun depan. Bulan apa? Agustus. Nah, sekarang gini. Pak, pertanyaannya, berani enggak hari ini declare? Kalau perlu nanti declare-nya division. Di depan semua upline, declare. Saya tahun depan, bulan Agustus, akan silver lain. Kalau enggak, saya akan telanjang bulat dan berdansa selama lima menit. Kira-kira nyampe enggak? Nyampe. Pasti. Pasti. Sederhana kan? Coba Anda bikin tantangan sendiri. Dan jangan dipaksa. Anda cipta enggak sendiri. Oke, kalau enggak nyampe, Anda mau hukumannya apa? Hukumannya saya akan melakukan ini. Ya, hukumannya saya akan buka tabungan saya sebanyak dua miliar dan saya bagikan ke semua yang hadir di sini. Misalnya. Nyampe enggak? Dijamin. Sampai. Apakah kalau tahuannya, kalau saya enggak sampai? Anda semua boleh cabut nyawa siapa misalnya? Orang yang Anda cintai. Udah enggak mungkin, enggak sampai. Paham maksudnya? Sayangnya manusia enggak berani berkomitmen seperti itu. Yang berkomitmen seperti itu adalah Thomas Alva Edison. Itu sebabnya dia menjadi seorang inventor yang paling produktif di Jagad Raya ini. Berdasarkan hak patentnya. Kenapa? Karena dia setelah dia menciptakan sesuatu, kira-kira ini bakal selesai tahun depan. Dia panggil jumpa pers gitu. Panggil pers, lalu dia bilang, saya sedang menciptakan ini, nanti bulan sekian. Ini akan berguna, karena ini bermanfaat untuk masyarakat di bumi ini. Wah, diberi tangan, dibublikasikan kemana-mana. Itu kalau Thomas Alva Edison tidak memenuhi janjinya, rusak nama baiknya, kan? Itu sebab ini menjadi sangat produktif. Rusak namanya, itu sangat berharga buat Thomas Alva Edison. Nah, Anda ciptakan hal ini. Nah, maksud saya adalah, jangan berikan Anda celah. Nah, saya berada di posisi itu pada saat itu, Bapak Ibu. Saya kalau tidak berhasil di Tiansi, terus mau ngapain gitu loh. Bisnis ML ini bisa membawa Anda kemana saja. Berbekal bisnis ini, saya bisa buka perusahaan training. Berbekal bisnis ini, saya hari ini sudah menyiapkan buku. Berbekal bisnis ini, saya bisa merintis bisnis sahib. Kan aneh. Kenapa? Karena relasi. Relasi semakin baik, pengakuan masyarakat semakin baik. Banyak, Kak. Banyak, Kak. Jadi, kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, perhatikan yang nomor enam ini. Jangan kasih celah. Tiansi ya, Tiansi lah. Saya kadang heran. Udah belasan tahun di Tiansi, mau mulai lagi dari nol, perusahaan yang katanya dalam waktu singkat, mana ada sih? Hah? Mana ada sih? Oke, berikutnya. Ini, sejarah yang mengatakan orang-orang ini tidak memberikan pilihan kepada dirinya. Krisy ini tidak pernah memilih yang lain. Saya nyanyi ya nyanyi lah. Mau dibayar berapa masa bodoh. Pokoknya saya suka ini. Saya mau jalani hidup saya melalui menyanyi. Hari ini jadi legenda. Berikutnya, titik puspa. Dia tidak memberi pilihan. Bisa ini seniman, cuma bisa nyanyi, pahal lagu. Ya, sudahlah. Ya, main film sedikit kebagiannya, sudah. Dia konsisten dengan apa yang dia sukai. Berikutnya, orang ini, ini cocok banget buat kota Semarang, kan? Ini pahlawannya Semarang secara role mode. Orang ini tidak punya apa-apa. Segalanya tidak punya wajahnya yang kurang, pengetahuannya kurang, Inggrisnya kurang juga, gitu ya. Semuanya kurang. Tapi karena dia tidak membuat pilihan, saya cuma bisa ngelawak. Ya, sudah. Mati hidup yang ngelawak aja. Tidak punya pilihan lain. Dan ini khos sebuah acara yang paling lama di sejarah Indonesia. luar biasa, kan? Warga Semarang harusnya meneladani dia. Ya, dulu paling lama siapa ya? Farhan ya, sampai, aduh, Farhan itu dulu pernah punya talkshow, kan? Itu berkelas banget. Bisa panggil gubernur, menteri, ya. Sekarang giliran dia, gitu. Menteri dipanggil, ya. Calon presiden dipanggil sama dia. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Ingat, dia tidak memberikan pilihan. Saya cuma bisa ngelawak, ya. Sudahlah. Mati hidup ngelawak, weh. Anda, tiensi ya, sudahlah. Tiensi aja, udah. Paham maksud saya, ya? Berikutnya. Banyak orang lupa. Jackie Chan hari ini dinobatkan sebagai orang yang sangat dermawan. Termasuk lima orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Karena ini dulu hidupnya sangat susah. Anak yang ditaruh di tempat, di kumpulan orang-orang yang gak punya orang tua, gitu. Beliau ini tidak membuat pilihan kepada dirinya. Hidupnya adalah untuk menghibur. Ya, dengan berbekal dia pandai berakrobatik dan belajar sedikit bela diri. Akhirnya dia teruskan belajar bela diri hidupnya dari situ. Dan dia sudah menyelesaikan film ke seratusnya, kan? Luar biasa. Ini orang-orang yang tidak membuat pilihan. Saya gak punya pilihan lain. Hanya ini. Dan jadilah dia. Kadang kita harus membuat seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir dari saya. Apa yang membuat Anda tetap bertahan di bisnisnya adalah Anda harus mengganti impian Anda menjadi impian yang berharga. Saya tahu Anda semua sudah belajar bikin impian. Anda punya impian. Tapi pertanyaan saya, impian Anda berharga atau tidak? Kalau impian Anda tidak berharga, Anda gak akan tergerak di bisnis ini. Contohnya seperti ini. Tiga individu ini sangat berharga buat saya. bisnis saya, anak saya yang kecil, Kigen, dan nanti Kifer yang akan bicara nanti siang, ini terlalu berharga buat saya. Saya rela mati untuk mereka. I will do anything. Saudara, jadi dengan kata lain, pastikan impian Anda itu terkait dengan orang-orang yang Anda cintai. Atau terkait dengan sesuatu yang sangat berharga. Anda akan bertahan di bisnis ini. Bukan hanya bertahan. yang bertahan bintang 4-10 tahun ada. Gak aktif. Maksudnya, bukan hanya bertahan tapi bangkit gitu ya. Ini mungkin salah satu hal yang paling berharga. Sekarang Tiasi bahkan menyiapkan Holy Trip. Aduh, beruntung sekali Anda. Anda yang Kristen, Anda harus mencicipi ke Yerusalem. Dulu saya gak ngerti kenapa orang umroh kok berkali-kali gitu. Pak saya umroh dua kali. Loh, setahun dua kali. Gila, lo ngapain dalam hati saya ya? Ada yang tiap tahun, Rasanya gak lengkap oh gak umroh. Gila ya saya pikir. Kebanyakan duit gitu loh. Tempatnya itu juga gitu kan. Tapi setelah saya mencicipi ke Yerusalem kayaknya saya gak akan pernah bosan ke sana. Beda banget. Aduh, asik banget. Ketagihan saya ke Tanah Suci. Jadikan ini hal yang berharga. Apapun impian Anda coba koreksi lagi. Yang-yang-yang impian Anda tidak terlalu berharga. Hingga Anda tidak tergerak di bisnis ini. Berikutnya, yang terakhir, mungkin Anda belum punya rumah. Punya sih rumah mertua. Sudara punya rumah sendiri itu kehormatan. Harga diri. Ayo dong punya rumah sendiri. Cicil gak masalah. Yang penting punya rumah sendiri. Dan tidak ada investasi yang lebih menarik, paling aman, dan paling klasik selain properti kan. Miliki itu. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Jalankan, sering-sering lihat tujuh hal ini. Kita akan ketemu di acara-acara besar dan saya menunggu mobil-mobil Anda berjejer di pertemuan-pertemuan manapun. Thank you. Selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.